Intro Dalam upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan prasarana air minum dan sanitasi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi menggelar pelatihan tenaga fasilitas lapangan TFL untuk bidang air minum dan sanitasi. Kegiatan di salah satu ballroom ini berlangsung selama dua hari dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang telah ahli di bidangnya. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perkim Ngawi Pipit Dwi Herlina menjelaskan kegiatan pelatihan bagi TFL untuk mendukung program Dinas Perkim terutama dalam bidang pemenuhan air minum dan sanitasi. Dalam kegiatan ini diikuti 38 orang yang merupakan hasil rekrutmen secara terbuka di bulan Februari kemarin. Tugas dari TFL nantinya sebagai pendamping desa sasaran program tersebut terdiri dari TFL teknik dan TFL pemberdayaan. Dengan harapan para petugas TFL memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk membantu pelaksanaan program di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai target maupun spesifikasi teknis. Kita kegiatan ini hari ini adalah penguatan pendamping tenaga di lapangan terkait sama program di Dinas Perkim yaitu untuk air minum dan sanitasi. Kita ada 38 tenaga yang sudah kita rekrutmen kemarin secara terbuka dan hasilnya ini adalah untuk memprepare kegiatan di lapangan terhadap kelompok masyarakat karena mereka akan didampingi oleh TFL ini. Jadi kita butuh penguatan ke ahlianya. Untuk program ada dua, air minum dan sanitasi. Ini fungsinya nanti adalah mendampingi masyarakat terkait sama perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di lapangan. Karena untuk program ini adalah swadaya ke masyarakat, jadi kelompok masyarakat yang nanti akan melaksanakan kegiatan ini. Jadi nanti ada kegiatan perencanaan teknis, pengelolaan keuangan dan bagaimana memanage program ini akan tepat sasaran. Untuk pelaksanaan nanti dua bulan ke depan ini adalah penguatan ke TFL-nya. Jadi nanti ada program sosialisasi ke desa-desa, nanti didampingi oleh TFL. Kemudian ada RKM, itu adalah rencana dokumen dari masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan nanti yang didampingi juga untuk dari TFL itu tadi. Nanti bulan Juni kita sudah eksen untuk kegiatan konstruksi di lapangan. Sementara dalam pelaksanaan program air minum dan sanitasi tahun anggaran 2022, Dinas Perki Mengawi difokuskan pada penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim. Terdiri dari untuk program bidang air minum dengan sasaran 13 desa bersumber dari dana alokasi khusus. Hibah air minum pedesaan sasaran 9 desa bersumber dari APBN, serta dana alokasi umum untuk sasaran 4 desa. Kemudian program bidang sanitasi dengan sasaran 14 desa bersumber dari DAK. Hibah air limbah setempat bersumber dana dari APBN untuk 5 desa dan dana alokasi umum APBD untuk 10 desa. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.